Intro Sebelum kita mulai Tekan dulu tombol subscribe Dan tekan juga loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan Video-video terbaru dari saya Dan channel ini Semakin berkembang Terima kasih Kali ini saya akan membuat bunga hortensia Atau nama lainnya itu bunga Hydrange Dari plastik resek Saya pakai warna biru Nah ini sudah dirapikan Lalu kita gunting bagian atas Dan bagian bawahnya Kemudian kita siapkan Kain sarung paling bawah Lalu di atasnya kita letakkan kertas Saya pakai HVS Di atas HVS kita letakkan plastik yang akan kita setrika Nah ini plastiknya Saya lipat dua karena memang ini Tipis sekali Jadi ini ada Satu, dua, tiga, dan empat lapis Kemudian setelah itu Kita tutup kembali dengan kertas Lalu kita setrika Nah setelah disetrika nanti Jangan langsung dibuka Kita tunggu dulu beberapa saat Baru bisa dibuka dari kertasnya Oke nah ini sudah selesai Kita buka dan hasilnya seperti ini Lebih kaku dan warnanya lebih cantik Untuk daunnya kita pakai plastik hijau Nah ini kita gunting dulu Lalu kita mix dengan plastik hitam Supaya menghasilkan warna hijau tua Nah ini kita potong plastik hitamnya Seukuran dengan plastik hijau Lalu plastik hitamnya kita sisipkan di bagian tengah Seperti ini Kemudian kita letakkan kertas Lalu plastik hitamnya Dan ditutup pakai kertas Nah ini saya ganti kertasnya pakai kertas HVS Kemudian disetrika Untuk kertasnya terserah Anda Boleh pakai kertas lain juga boleh Kertas minyak lebih gampang lagi untuk menyetrikanya Kita buka dan hasilnya Warnanya jadi hijau tua Serta terdapat motif seperti serat daun sungguhan Plastik biru yang sudah kita setrika tadi Kita potong dengan ukuran 4,5 x 4,5 cm Lalu kita lipat dua Kemudian kita lipat dua lagi Nah seperti ini Lalu kita gunting membentuk daun Nah ini bisa diikuti caranya Kemudian bagian ujung bawah Kita potong sedikit Nah hasilnya seperti ini Empat kelopak Kemudian saya pakai gunting Nah ini kita tarik ke dalam kelopaknya Supaya tidak terlalu kaku Lalu saya ambil cotton bud Nah ini cotton budnya Kemudian saya potong dua Karena kita hanya butuh bagian atasnya aja Nah lalu kita ambil kaut besi Kemudian saya pakai lem tembak Dan saya kasih lem di ujungnya Kemudian kita masukkan ke dalam cotton bud Jadi cotton budnya ini untuk kepala putiknya Oke seperti ini Lalu kita masukkan kelopaknya Dan bagian ujungnya kita kasih lem Supaya kelopak dan putiknya menempel Setelah itu saya ambil plastik biru Yang sudah saya potong Seperti ini Lalu bagian tangkainya Saya kasih lem Dan saya lilit dengan plastik yang warna biru Oke hasilnya seperti ini Nah ini saya buat Untuk satu tangkai itu Ada lima bunga Jadi saya ambil lagi kaut besi yang lain Nah ini lebih panjang Dan satu persatu bunganya saya satukan Nah cara menyatukannya tinggal kita kasih lem Dan kita lilit dengan plastik yang warna biru Nah ini bunga yang pertama Lalu kita satukan bunga kedua Sama tinggal kita kasih lem dan kita lilit Kemudian bunga ketiga Keempat dan kelima Kita satukan Oke dan ini sudah selesai Tinggal kita tarik dan kita susun Nah ini supaya kelihatan kelopaknya Nah ini untuk tangkai yang pertama Dan saya buat lagi tangkai yang kedua Ketiga sampai lima tangkai Nah kalau mau lebih rame Ataupun lebih bulat lagi nanti bentuknya Boleh ditambahi 6 sampai 7 tangkai Lalu kita ambil lagi kawat besi Nah ini setiap tangkainya akan kita satukan Nah ini saya pakai plastik yang warna hijau Nah cara menyatukannya sama Ini tinggal kita kasih lem dan kita lilit pakai plastik hijau Oke jadi ini kita satukan tangkai yang pertama sampai yang kelima Selamat menikmati Nah ini sudah selesai Ini tinggal kita susun dan kita tarik Nah ini kita susun Supaya bentuknya itu agak membulat Nah seperti ini dia membulat Lalu untuk daunnya Ini saya potong daun yang hijau yang sudah kita setrika Ukuran 9 x 15 cm Kemudian ini kita lipat dua Dan kita bentuk seperti daun Nah ini hasil daunnya Lalu kita ambil korek Dan daunnya kita lipat Lalu kita bakar pakai korek Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Lalu kita bentuk pula tulang daun bagian samping kiri dan kanannya Dan ini hasilnya Lalu kita ambil kawat besi dan kita lilit dengan plastik hijau Lalu akan kita satukan Dan seperti ini daunnya Kemudian Ini tinggal kita satukan Nah ini untuk daun yang pertama Kita satukan Dan letaknya itu agak kita turunkan ke bawah Nah seperti ini Kita kasih lem Nah ini sudah saya satukan dengan 4 daun Dan ini saya buat ada 6 daun Nah ini kita satukan satu per satu Tinggal kita kasih lem dan kita lilit dengan plastik Terima kasih telah menonton! Dan hasil akhirnya seperti ini Ini bunga hortensia ataupun bunga hidrenja dari plastik resep Semoga kalian suka! Nah ini warnanya cantik warna biru Ini bisa kalau mau dibuat lebih rame tinggal ditambahi tangkainya Lalu setelah itu Lalu setelah itu plastik kuningnya juga kita setika dan ini juga dua lapis Ditutup dengan kertas lalu disetika Karena ini plastiknya lumayan tebal jadi suhunya agak kita naikkan sedikit Kita tunggu beberapa saat Nah kita buka hasilnya seperti ini Cantik Lebih rapi Lalu plastik Lalu plastik biru yang sudah kita setrika Dipotong dengan ukuran 11 x 11 cm Nah kalau mau lebih besar lagi boleh diperbesar ukurannya Dan untuk satu bunga kita perlu dua plastik seperti ini dengan ukuran yang sama Lalu kita lipat serong Nah ini Kemudian kita bagi dua disini di tengahnya Lalu kita lipat ke arah kanan Kemudian kita balas kita lipat ke arah kiri Boleh diikuti dari videonya ya Kemudian kita gunting ke sebelah kiri Nah seperti ini Kita buka ini menghasilkan tiga kelopak Lalu Saya pakai korek Nah ini saya bakar jangan terlalu lama dan kita tarik Bakar lalu tarik Nah ini untuk memberikan efek yang bergelombang supaya kelihatan lebih hidup Nah ingat ya Saat membakarnya jangan terlalu lama supaya tidak terbakar Ini hanya kita bakar lalu aja Dan kita tarik seperti ini Oke Hasilnya seperti ini Nah ini juga sudah saya bakar Kemudian plastik kuning yang sudah disetrika kita potong dengan ukuran 3 x 15 cm Lalu ini kita lipat dua Lalu kita benting Tapi jangan sampai putus Dan kita benting seperti ini Nah kita buka hasilnya seperti ini Lalu kita ambil guntingnya Dan kita tarik ke arah luar Supaya tidak terlalu kaku Nah seperti ini Nah seperti ini Lalu kita ambil kawat besi sekitar 25 cm Dan saya pakai tisu Dan untuk lemnya saya pakai lem tembak atau glugan Kita kasih lem di ujungnya dan kita lilit dengan tisu Sampai membentuk bulatan seperti ini Lalu kita ambil plastik Saya pakai plastik hijau Ini kita kasih lem Kemudian kita lapisi dengan plastik hijau Seperti ini Kemudian kita ambil plastik kuningnya Dan kita kasih lem Kemudian kita lilit pada bulatan hijau Nah hasilnya seperti ini Kemudian kita ambil kelopak yang pertama Dan kita masukkan di tengahnya Ini kita kasih lem dulu bagian bawahnya Kemudian kita satukan dengan kelopak yang pertama Oke Lalu kita ambil kelopak yang kedua Dan kita kasih lem dulu Nah ini Kelopaknya saling mengisi Kita masukkan di sela-selanya Nah ini seperti ini Nah ini dia buahnya Cantik Dan untuk daunnya Plastik hijau tadi kita potong dengan ukuran 6 x 10 cm Lalu kita lipat dua Dan kita gunting membentuk daun Seperti ini Lalu kita siapkan lilin Lalu daunnya kita lipat dua Dan bagian tengahnya kita bakar Nah ini untuk membentuk tulang daunnya Kita bakar lagi bagian samping kiri dan Dan hasilnya seperti ini Cantik Kemudian kita ambil lagi kaut besi Dan ini plastik hijau yang saya potong kecil Saya kasih lem Dan saya lilit dengan plastik hijau Nah ini boleh juga pakai floral tape Setelah itu kita ambil daunnya Kita balik Dan kita kasih lem Lalu kita tempelkan kawat besinya Nah seperti ini Lalu kita ambil bunga yang tadi Kemudian kita ambil plastik hijau Kita kasih lem dan kita lilit Dan ini akan kita satukan dengan daunnya Nah cara menyatukannya Tinggal kita kasih lem Di sini Dan kita lilit dengan plastik hijau Ini daun kedua Dan untuk satu tangkai bunga ini Saya buat 3 daun Kalau mau lebih juga boleh Ini daunnya kita tarik Nah jadinya seperti ini Warnanya cerah Dan ini saya buat Ada 3 bunga Ini bunga yang kedua Dan yang ketiga Nah kalau untuk dirangkai hipot Saya sarankan Buat bunganya Lebih banyak dari sini Nah ini saya satukan Nah caranya sama Tinggal kita kasih lem Dan kita lilit Dengan plastik hijau Dan hasilnya seperti ini Nah ini hasilnya cantik Warnanya cerah Warna birunya cantik sekali nih Dan ini Saran saya Kalau mau dibuat di pot Silahkan kamu tambahi jumlah bunganya Supaya lebih rame Dan lebih cantik Nah ini juga bisa kita Buat di dalam pot bunga Oke Buat teman-teman Yang ada ide saya Mau buat apa di video selanjutnya Boleh silahkan Tinggalkan di kolom komentar Saya tunggu Demikianlah video saya kali ini Dukung terus channel ini Dengan cara klik tombol subscribe Like, komen, dan share Sampai jumpa lagi Di video saya selanjutnya Bye Sampai jumpa lagi